Intro Ayo pak, kita mulai pengamatan ekosistemnya Hari terlalu panas Kevin Saya perlu berteduh dulu Lagi pula, disini udaranya segar sekali Tidak seperti di tempat kamu berdiri itu Iya sih pak, kenapa ya kok disana udaranya bisa sejuk Beda banget dengan disini pak Padahal kita kan hanya beda beberapa meter saja Karena, satu, saya terlindung oleh kanopi pohon ini Tiduh Dua, pohon ini menghasilkan oksigen Oksigen ini yang membuat udara di sekitarnya segar Lalu, mengapa pohon itu bisa menghasilkan oksigen? Jangan lupa bahwa pohon ini dan tumbuhan hijau lainnya melakukan fotosintesis Tumbuhan hijau, fotosintesis? Iya, tumbuhan hijau Tumbuhan yang memiliki zat hijau daun Klorofil Mereka lah yang bisa melakukan fotosintesis Proses pembentukan karbohidrat dari bahan anorganik Yaitu, dari air dan karbohidrat dengan memanfaatkan energi cahaya matahari Oh iya, fotosintesis teh itu ya Ceritakan lagi dong pak, tentang fotosintesis Seperti yang saya tadi sampaikan Proses fotosintesis bisa dijelaskan sebagai proses pembuatan makanan Yang dilakukan oleh tumbuhan hijau Dengan menggunakan energi cahaya Bahannya Atau kalau dalam reaksi kimia disebut reaktannya Adalah karbon dioksida dan air Dengan kekuatan sang cahaya Dan dengan hadirnya Mr. Klorofil Wajib ya, klorofil dan cahaya itu Terjadilah reaksi ini Reaksi anabolisme Yang menghasilkan produk berupa karbohidrat dan oksigen Reaksi lengkapnya adalah 6 molekul karbon dioksida Ditambah 6 molekul air Dengan sumber energi berupa cahaya Harus melibatkan klorofil Menghasilkan karbohidrat Dan 6 molekul oksigen Oh, sekarang saya ingat Dan saya paham pak Terima kasih banyak ya pak